Engkau kepala yang baik, kau menuntut hidupku Dan bawah kukul air tenang, menyegarkan jiwaku Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan yang akan membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan Dan selanjutnya saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun anda berada Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus Kepada jemaat di Kuluse, pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Puji Tuhan, kita masih memperhatikan kalimat, jangan lagi kamu saling mendustai Kita masih memperhatikan kalimat, jangan lagi kamu saling mendustai Berarti, antara yang satu dengan yang lain, jangan saling mendustai Sebaliknya, mari kita menampilkan hati kita dengan berkata jujur, berkata yang sebenarnya Sebab apa yang keluar dari mulut, itu berasal dari hati Amin Dengan berkata jujur dan tidak saling mendustai Maka seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan Matius pasal 5 ayat 34-37 Matius pasal yang ke 5 ayat yang ke 34-37 Demikian firman Tuhan Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah Baik demi langit, karena langit adalah tata Allah Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya Ataupun demi Jerusalem, karena Jerusalem adalah kota raja besar Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun Jika ya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat Saudaraku, jangan kita bersumpah di hadapan Allah dan sesama demi apapun Jangan kita bersumpah di hadapan Allah dan sesama demi apapun juga Jika ya, hendaklah kita berkata ya Jika tidak, hendaklah kita berkata tidak Dengan lain kata Ya di atas, ya tidak di atas, tidak Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat Yaitu iblis atau setan Amen suratku Puji Tuhan Jadi dengan lain kata, ya di atas, ya Tidak di atas, tidak Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat Yaitu iblis atau setan Dapat dipahami suratku? Puji Tuhan Lebih daripada itu berasal dari si jahat Yaitu iblis atau setan Masa kita melayani Tuhan Tapi kita berasal dari si jahat Kan itu tidak mungkin Saya berharap minggu yang akan datang Seorang pelayan tidak boleh berdustan lagi Amen Seorang pelayan Tuhan imamimah tidak boleh berdustan lagi Saya akan tanya minggu depan lagi Puji Tuhan Yohanes 8 ayat 4 sampai Yohanes Injil Yohanes 8 ayat 44 Injil Yohanes 8 ayat 44 Demikian firman Tuhan Iblislah yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan Bapak segala dusta Setiap orang yang berkata dusta Atau saling mendustai Antara satu dengan yang lain Maka ia adalah anak Iblis atau setan Sebab Iblis atau setan adalah Bapak pendusta Setiap orang yang berkata dusta adalah anak setan Sebab Iblis atau setan adalah Bapak pendusta Amin Masmur 12 ayat 3 Masmur 12 ayat yang ketiga Masmur 12 ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Mereka berkata dusta Yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis Dan hati yang bercabang Yang dimaksud dengan berkata dusta Ialah berkata dengan bibir yang manis Tetapi hatinya bercabang Yang dimaksud dengan berkata dusta Ialah berkata-kata dengan bibir yang manis Tetapi hatinya bercabang Pendeknya hatinya tidak semanis mulutnya Ketika berkata-kata Pendeknya hatinya tidak semanis mulutnya Ketika berkata-kata Amin suratku Suruku ini menunjuk kepada orang yang hidup di dalam kepalsuan Atau hidupnya penuh dengan sandiwara Puji Tuhan Hidup di dalam kepalsuan atau sandiwara Berarti hidup di dalam kamuflase Tidak nyata, hanya bayang-bayang saja Puji Tuhan Haleluya Kesimpulannya dosa dusta bukanlah dosa biasa Melainkan dosa yang sangat berbahaya Dan yang mencelakakan hidup manusia Kesimpulannya dosa dusta bukanlah dosa biasa Melainkan dosa yang sangat berbahaya Dan mencelakakan hidup manusia Dampak negatif berkata dusta Dampak negatif berkata dusta Wahyu 22 ayat 15 Dampak negatif berkata dusta Wahyu 22 ayat yang ke-15 Demikian firman Tuhan Tetapi anjing-anjing Dan tukang-tukang sihir Orang-orang sundal Orang-orang pembunuh Penyembah-penyembah berhala Dan setiap orang yang mencintai dusta Dan yang melakukannya tinggal di luar Puji Tuhan Setiap orang yang mencintai dusta Dan yang melakukannya Tinggal di luar Amen Setiap orang yang mencintai dusta Dan yang melakukannya Tinggal di luar Inilah dampak negatifnya Sementara orang yang berkata dusta Berarti orang yang berkata dusta Tidak masuk ke dalam kota Yerusalem baru Berarti orang yang berkata dusta Tidak masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru Wahyu Ya ke kota Yerusalem yang baru Sebetulnya Kota Yerusalem yang baru itu Adalah kota idam-idaman Dambaan Setiap orang Kiranya dapat dipahami dengan baik Wahyu 21 Ayat 27 Wahyu 21 Ayat yang ke-27 Demikian firman Tuhan Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Sesuatu yang najis Atau orang yang melakukan kekejian Atau dusta Tetapi hanya mereka yang namanya Tertulis di dalam kitab kehidupan Anak domba itu Jadi suratku Sekali lagi saya tandaskan Pendusta Tinggal di luar Pendusta-pendusta tinggal di luar Tidak masuk ke dalam kota Yerusalem baru Puji Tuhan Amin suratku Pendusta tinggal di luar Tidak masuk ke dalam kota Yerusalem baru Yang kita dambakan itu Puji Tuhan Ada beberapa golongan Yang awalnya ada di dalam Namun pada akhirnya Berada atau tinggal di luar Mari kita akan melihat Beberapa golongan Yang awalnya ada di dalam Atau sudah masuk di dalam Namun pada akhirnya Ia berada Ia berada atau tinggal di luar Namun pada akhirnya Ia tinggal di luar Yang pertama Yang pertama Injil Matius Injil Matius 7 ayat 22 sampai 23 Injil Matius 7 ayat 22 sampai 23 Demikian firman Tuhan Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru Kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami Bernubuat demi namamu Dan mengusir setan Demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat Demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Nyala daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Golongan yang berseru Kepada Tuhan Disini kita melihat Golongan yang berseru Kepada Tuhan Mengadakan Tiga perkara ajaib A Bernubuat demi nama Tuhan B Mengusir setan Demi nama Tuhan C Mengadakan banyak mujizat Demi nama Tuhan Haleluya Puji Tuhan Namun pada akhirnya Tuhan berterus terang Dan berkata Kepada mereka Aku tidak pernah mengenal kamu Nyala daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Artinya Awalnya mereka berada di dalam Namun pada akhirnya Mereka tinggal di luar Dapat dipahami suratku Mereka sudah melayani Tuhan Golongan yang berseru tadi Melayani Tuhan Mengadakan Tiga perkara ajaib Bernubuat demi nama Tuhan Kemudian Mengusir setan Demi nama Tuhan Mengadakan banyak mujizat Demi nama Tuhan Namun pada akhirnya Namun pada akhirnya Tuhan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Kemudian Tuhan Kembali berkata Nyala daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Artinya Awalnya Mereka berada di dalam Namun pada akhirnya Mereka tinggal di luar Sayang sekali Sia-sialah Mereka susah-susah Melayani Tuhan Susah-susah Dengan pengorbanan yang banyak Tapi semua Menjadi sia-sia Awalnya sudah di dalam Namun pada akhirnya Tinggal di luar Tidak masuk ke dalamnya Sangat disayangkan Melayani Dalam keadaan Susah-susah Payah Tetapi pada akhirnya Tinggal di luar Kan sangat disayangkan Amin suriku Uji Tuhan Haleluya Ayat 21 Demikian firman Tuhan Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan Akan masuk ke dalam Kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Yang disurga Saudara Mereka adalah golongan Kalau kita perhatikan Ayat 21 ini Mereka itu adalah golongan yang Tidak menghargai kehendak Allah Bapak Mereka yang tinggal di luar itu Adalah mereka golongan Adalah golongan yang Tidak menghargai kehendak Allah Bapak Sama artinya Tidak menjunjung tinggi korban Kristus Dan darah salib Kristus Sama artinya Tidak menjunjung tinggi korban Kristus Dan darah salib Kristus Puji Tuhan Amin Yang kedua Kemudian kita akan melihat Yang kedua Contoh yang kedua Yang tadinya Sudah berada di dalam Namun pada akhirnya Mereka tinggal di luar Contoh yang kedua Injil Matius Pasal 25 Injil Matius Pasal 25 Ayat 1 Injil Matius 25 Ayat 1 Demikian firman Tuhan Judulnya Garis-garis yang bijaksana Dan garis-garis yang bodoh Ayat 1 Pada waktu itu Hal kerajaan sorga Seumpama 10 gadis Yang mengambil pelitanya Dan pergi Menyongsong Mempelai laki-laki Puji Tuhan Lewat ibadah ini Kita menjadi kaki dian emas Dengan 7 pelita yang menyala-nyala diatasnya Amin suratku Lewat ibadah ini Lewat ibadah ini Gereja Tuhan Tampil menjadi kaki dian emas Dengan 7 pelita yang menyala diatasnya Bagaikan 7 sidang jemaat Yang ada di Asia kecil Dalam wahyu fasal yang kedua Dan fasal yang ketiga Amin Puji Tuhan Tujuannya Tujuannya Untuk menyongsong mempelai laki-laki surga Tujuannya ialah Untuk menyongsong mempelai laki-laki surga Sebagaimana dengan Rasul Paulus Sebagaimana dengan Rasul Paulus Terhadap sidang jemaat di Korintus Rasul Paulus telah mempertunangkan jemaat di Korintus Kepada mempelai laki-laki surga Selanjutnya Rasul Paulus berjuang untuk membawa mereka Sebagai perawan suci kepada Kristus 2 Korintus 11 ayat 2 Amin suratku Itulah tujuan kita Membawa pelita Untuk menyongsong mempelai laki-laki surga Demikian juga Rasul Paulus Di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan Di dalam hal pemberitaan Injil Terhadap sidang jemaat di Korintus Mempertunangkan jemaat di Korintus Kepada satu laki-laki Dan Rasul Paulus berusaha Untuk membawa mereka Sebagai perawan suci kepada Kristus Seperti itulah keadaan kita sekarang ini Amin Puji Tuhan Haleluya Jadilah kaki dia nemas Dengan tujuh pelita menyala di atasnya Jadi inilah sasaran akhir Dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini Masuk dalam pesta nikah anak domba Menyongsong mempelai laki-laki Masuk dalam pesta nikah anak domba Wahyu pasal 19 Ayat 6 sampai 8 Lanjut kita baca Matius 25 Ayat 2 sampai 4 Kita ada di tengah ibadah dan pelayanan Untuk menjadi kaki dia nemas Dengan tujuh pelita menyala di atasnya Menjadi terang Amin Tujuannya tidak lain tidak bukan Untuk menyongsong mempelai laki-laki surga Demikian juga Rasul Paulus Di dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus Rasul Paulus Mempertunangkan jemaat di Korintus Kepada satu laki-laki Dan dia berusaha untuk membawa jemaat di Korintus Sebagai perawan suci kepada Kristus 2 Korintus 11 ayat yang kedua Memang sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini Atau perjalanan rohani kita berakhir dalam Pesta nikah anak domba Perjamuan malam kawin anak domba Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 8 Puji Tuhan Haleluya Haleluya Matius 25 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Demikian firman Tuhan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya Tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Puji Tuhan Dari 10 gadis tersebut 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana Amin Kemudian kalau kita perhatikan 5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak Reserve Reserve Berarti cadangan Reserve Puji Tuhan 5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak Dalam buli-buli Reserve Strip yang kedua 5 gadis bijaksana Sedangkan 5 gadis bijaksana Membawa pelitanya Dan Plus minyak dalam buli-buli Reserve Persediaan Reserve Amin Puji Tuhan Haleluya Ayat 10 sampai 13 Jadi perbedaan antara 5 gadis Yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana adalah 5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak dalam buli-buli Persediaan Bila mana nanti pelita ini Untuk tetap menyala Sementara 5 gadis yang bijaksana Membawa pelita Plus Minyak dalam buli-buli Persediaan Reserve Puji Tuhan Amin Surahku Puji Tuhan Berarti Saudara 5 gadis yang bijaksana ini Senantiasa Mempertahankan Minyak urapan di atas kepala Mereka Tetap berada di dalam ruangan suci Tekun dalam 3 macam ibadah pokok Mereka tidak keluar dari ruangan suci Sehingga mereka tidak Saudaraku Tidak Tidak melanggar kekudusan Tempat kudus Allah Tidak jatuh dalam dosa Amin Surahku Tetap berada di dalam ruangan suci Untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok Mereka tidak keluar dari ruangan suci Amin Surahku Sehingga Tidak melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya Tidak jatuh dalam dosa Dan minyak urapan pun ada di atas kepala Tanda Bahwa mereka dikhususkan untuk melayani Pekerjaan Tuhan Jangan sampai kita melayani Tapi saling mendustai Itu melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya Minyak urapan tidak turun di atas kepala Dapat dipahami Surah Puji Tuhan Sebaliknya 5 gadis yang bono Mereka itu Membawa pelita Tapi Tapi mereka keluar dari tempat kudus Sehingga mereka melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya Ini tempat kudus Allahnya Jatuh dalam berbagai-bagai dosa Inilah perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh Amin Baik Lanjut Ayat 10 sampai 13 Akan tetapi Bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu Jadi saudaraku Kemudian ketika mempelai laki-laki itu datang Mereka yang telah siap sedia Yaitu 5 gadis yang bijaksana Masuk ke ruangan perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Yang siap sedia Itulah 5 gadis yang bijaksana Masuk ke ruangan perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Sedangkan 5 gadis yang bodoh tinggal di luar Disebutlah golongan yang tidak berjaga-jaga Tetapi 5 gadis yang bodoh Adalah golongan yang tidak berjaga-jaga Awalnya di dalam Lewat ibadah dan pelayanan ini Kita semua menjadi kaki dian emas Dengan 7 pelita menyala diatasnya Tujuannya menyongsong mempelai laki-laki surga Memang itu sasaran akhir dari perjalanan ruani kita Tetapi 5 gadis yang bodoh ini Ternyata adalah golongan yang tidak berjaga-jaga Mereka itu hanya membawa pelita Tetapi tidak membawa minyak dalam buli-buli Sebagai persediaan Inilah golongan yang tidak berjaga-jaga Ayat 13 Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari Maupun akan saatnya Jadi Sebab itu Kalau kita Masih diberi kesempatan Untuk berada di ruangan suci Untuk tikun dalam 3 macam badan pokok Itu kemurahan Tuhan Saudara Amin Jadilah bijaksana Jangan keluar dari tempat kudus Allah Supaya jangan melanggar kekudusan tempat kudus Allah Supaya pelita itu tetap menyala-nyala Sampai hari Tuhan Dia tampil sebagai raja Dan mempelai pria surga Jadi ketekunan dalam 3 macam badan pokok Di dalam ruangan suci ini Tempat kudus itu Itu kemurahan bagi kita saudara Jangan dianggap penting Jangan menjadi seperti 5 gadis bodoh Kehidupan mereka adalah golongan yang tidak berjaga-jaga Yang tadi golongan yang berseru kepada Tuhan Mengadakan mujizat Ada di dalam Tapi akhirnya keluar Ini golongan yang tidak berjaga-jaga 5 gadis yang bodoh ini Golongan yang tidak berjaga-jaga Awalnya sudah di dalam Tapi akhirnya Mereka tinggal di luar Sangat Sangat disayangkan Puji Tuhan Dapat dipahami Puji Tuhan Jadi golongan yang tidak berjaga-jaga Tidak pendeknya Golongan yang tidak berjaga-jaga ini Tidak menghargai minyak urapan Yang mengalir dari surga Puji Tuhan Tidak menghargai minyak urapan Yang mengalir dari surga Puji Tuhan Haleluya Kemudian sekarang kita akan melihat Yang ketiga Contoh yang ketiga ya Yang tadinya di dalam Tapi akhirnya tinggal di luar Contoh ketiga Injil Lukas 15 Injil Lukas 15 Ayat 25 sampai 28 Demikian firman Tuhan Perumpamaan tentang anak yang hilang Ayat 25 Tetapi anaknya yang sulung Berada di ladang Dan ketika ia pulang Dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling Dan nyanyian tari-tarian Ayat 26 Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli Anak lembu tambun Karena ia mendapatkannya kembali Dengan sehat Maka marahlah Anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Puji Tuhan Disini kita perhatikan Anak yang sulung Berada di ladang Sama artinya Berada di dalam Tetapi karena Dia tidak mau Mengampuni Kesalahan adiknya Ia tetap Berada di luar Tinggal di luar Amin suratku Anak yang sulung ini Adalah golongan Kesimpulannya Anak yang sulung ini Adalah golongan yang Tidak menghargai kasih Allah Anak yang sulung ini Tidak menghargai Kasih Allah Kasih itu Kegunaan kasih Menutupi banyak sekali dosa Kemudian Kegunaan yang kedua Sebagai Digunakan sebagai pengikat Yang mempersatukan Dan yang menyempurnakan Jadi Saudara Anak yang sulung ini Adalah golongan Yang tidak menghargai Kasih Allah Ayat 25 Tetapi anaknya Yang sulung Berada di ladang Dan ketika Ia pulang Dan dekat ke rumah Ia mendengar Bunyi seruling Dan nyanyian Tarian Sebetulnya Kalau kita Simak dengan Seksama disini Anak yang sulung itu Selain berada Di ladang Saudara ku Selain berada Di ladang Anak sulung itu Begitu Dekat pulang Dan dekat rumah Ia mendengar Bunyi seruling Dan nyanyian Tarian Artinya Anak sulung ini Saudara ku Sudah Mengerti Dan sudah Sudah Mengenal Dan sudah Menerima Pembukaan Rasio firman Segala rahasia Sorga Sudah dinyatakan Kepadanya Dia sudah Mendengar Dia sudah Menerima Pembukaan Rasio firman Tetapi Anehnya Dia dikategorikan Sebagai golongan Yang tidak Menghargai Kasih dari Allah Sangat disayangkan Kalau Gereja Tuhan Orang Kristen Sudah Menerima Sudah Mendengar Dan menerima Pembukaan Rahasia firman Tetapi Tidak ada Pengampunan Sama Artinya Tidak Menghargai Kasih Allah Tidak Mengampuni Orang yang Bersalah Sama Saja Dengan Tidak Menghargai Kasih Allah Inilah Golongan Yang Tidak Menghargai Kasih Allah Sudah Mendengar Bunyi Seruling Dan Nyanyian Tarian Itu kan Pembukaan Rahasia Firman Dia sudah Berada Di ladang Sudah Ada Di dalam Melayani Ladang Tuhan Dan Dia sudah Mendengar Pembukaan Rahasia Firman Tuhan Tapi Sangat Disayangkan Dia Tidak Mengampuni Kesalahan Adiknya Sehingga Dia tetap Di luar Tadinya Sudah Ada Di dalam Inilah Golongan Yang Tidak Menghargai Kasih Allah Amen Ya Suruhku Kalau Hanya Mengerti Firman Tetapi Tidak Mengampuni Kesalahan Orang Sama Dengan Berada Sama Dengan Berada Atau Tinggal Di luar Sangat Disayangkan Awalnya Berada Di dalam Namun Pada Akhirnya Tinggal Di luar Puji Tuhan Haleluya Nah Kesimpulannya Mereka Yang Tinggal Di luar Dalam Kurung Tidak Masuk Kedalam Satu Golongan Yang Tidak Berdiri Di atas Kebenaran Sama Dengan Tidak Menghargai Firman Allah Injil Matius Pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Amen Dua Golongan Yang Tidak Menghargai Minyak Urapan Yang Mengalir Dari Sorga Sama Dengan Tidak Menghargai Roh El Kudus Tidak Menghargai Kuasa Dari Roh El Kudus Puji Tuhan Hal Hal Sudah Sampai Kesitu Tadi Belum Yang Kedua Yang Ketiga Belum Yang Ketiga Sudah Iya Puji Tuhan Jadi Yang Kedua Tadi Itulah Lima Gadis Sepuluh Gadis Jadi Dua Golongan Yang Tidak Menghargai Minyak Urapan Yang Mengalir Dari Sorga Sama Dengan Tidak Menghargai Kuasa Roh El Kudus Puji Tuhan Tiga Golongan Yang Tidak Menghargai Kasih Allah Bapak Puji Tuhan Pertanyaannya Sekarang Pertanyaannya Sekarang Siapakah Yang Tidak Menghargai Firman Allah Pertanyaannya Sekarang Siapakah Yang Tidak Menghargai Firman Allah Satu Jawabnya Ialah Satu Timotius 4 Ayat 1-2 Satu Timotius 4 Ayat 1-2 Jawabnya Ialah Satu Timotius 4 Ayat 1-2 Demikian Firman Tuhan Tugas Timotius Dalam Menghadapi Pengajar Sesat Guru-guru Palsu Berarti Ayat 1 Tetapi Roh Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Di waktu-waktu Kemudian Ada orang Yang akan Murtad Lalu Mengikuti Roh-roh Penyesat Dan Ajaran Setan Setan Oleh Tipu Daya Pendusta Pendusta Yang Hati Nurannya Memakai Cap Mereka Di Hari-hari Ini Banyak Orang Akan Murtad Sudara Banyak Orang Akan Murtad Lalu Mengikuti Roh-roh Penyesat Dan Ajaran Setan Setan Di Hari-hari Terakhir Banyak Orang Murtad Mereka Mengikuti Roh-roh Penyesat Dan Ajaran Setan Setan Di Hari-hari Terakhir Banyak Orang Banyak Orang Mengikuti Roh-roh Penyesat Banyak Orang Mengikuti Ajaran Setan Setan Oleh Karena Tipu Daya Pendusta Pendusta Yaitu Nabi Nabi Palsu Puji Tuhan Mengapa Demikian Mengapa Demikian Karena Mereka Nabi Nabi Palsu Ini Melayani Tanpa Hati Nurani Karena Guru-guru Palsu Melayani Tanpa Hati Nurani Dimana Hati Nurani Memakai Cak Mereka Hati Nurani Memakai Cak Mereka Saudara Sebaliknya Apabila Seorang Hamba Tuhan Penuh Dengan Rokudus Di dalam Memberitakan Injil Maka Di dalam Mulutnya Tidak Ada Dusta Sesuai Dengan 1 Yohanes Pasal 2 Ayat Yang Ke 27 Ajarannya Itu Benar Tidak Ada Dusta Amin Seregu Mengapa Tadi Banyak Orang Mengikuti Seregu Roro Penyesat Dan Ajaran Setan Setan Sudah Tahu Tapi Diikuti Oleh Karena Tipu Daya Pendusta Pendusta Itulah Guru-guru Palsu Lah Mengapa Mereka Berdusta Mereka Mengapa Nabi-Nabi Palsu Ini Menjadi Pendusta Pendusta Jawabnya Mereka Melayani Tanpa Hati Nurani Hati Nurani Mereka Melayani Dengan Hati Mereka Melayani Dengan Dimana Hati Nurani Mereka Dimana Hati Nuraninya Memakai Cap Mereka Cap Mereka Amin Seregu Cap Mereka Cap Mereka Itu Sama Seperti Daging Yang Diselar Oleh Besi Panas Kalau Sudah Diselar Itu Sangat Susah Dihapus Jadi Biar Salah Mereka Tetap Merasa Diri Benar Inilah Pendusta Pendusta Hati Mereka Seperti Diselar Tau Diselar Besi Panas Diselar Ditempelkan Dan Kalau Sudah Berbentuk Susah Dihapus Kalau Sekalipun Ajaran Mereka Sudah Salah Tetap Merasa Benar Kenapa Hati Nuraninya Melayani Dengan Hati Nurani Cap Mereka Sebaliknya Kalau Hamba Tuhan Penuh Dengan Rukudus Dia Akan Melayani Dengan Pemberitan Benar Tidak Ada Dusta Lihat Hamba Tuhan Kalau Melayani Hati Mereka Sudah Melayani Dengan Cap Mereka Biar Salah Merasa Benar Sekali Inilah Keadaan Di Hari-hari Terakhir Ini Dapat Dipahami Surah Puji Tuhan Nah Ayat Yang Ketiga Ayat Yang Ketiga Mereka Mereka Itulah Guru-guru Palsu Tadi Melarang Orang Kawin Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Supaya Dengan Pengucapan Syukur Dimakan Oleh Orang Yang Percaya Dan Yang Telah Mengenal Kebenaran Puji Tuhan Nabi 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 Palsu Disebut Juga Dengan Guru-guru Palsu Atau Pendusta Pendusta Satu Melarang Orang Kawin Ajaran Daripada Guru-guru Palsu Satu Melarang Orang Kawin Hal Ini Bertolak Belakang Dengan Pengajaran Mempelai Dan Pengajaran Tabernakel Amen Puji Tuhan Haleluya Sebab Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tabernakel Berkuasa Membawa Gereja Tuhan Masuk Di dalam Pembentukan Tubuh Kristus Yang Sempurna Menjadi Tubuh Mempelai Kelak Berada Dalam Perjamuan Malam Kawin Anak Domba Atau Masuk Dalam Pesta Nika Anak Domba Sebagai Sasaran Akhir Dari Ibadah Pelayan Datas Muka Bumi Alkitab Terdiri Dari 66 Kitab Diawali Dengan Kejadian Diakhiri Dengan Kitab Wahyu Diawali Dengan Nikah Adam Diakhiri Dengan Nikah Yang Rohani Di dalam Wahyu Pasal 19 Ayat 6 Sampai 8 Jadi Alkitab Dari awal Sampai Berakhir Itu Berbicara Soal Nikah Maka Ajaran Daripada Guru-guru Palsu Ini Bertentangan Bertolak Belakang Dengan Pengajaran Mempelai Dan Pengajaran Tabernakel Tapi Sayangnya Banyak Orang Menggandrungi Ajaran Dari Guru-guru Palsu Ini Ikut Roh-roh Penyesat Ikut Ajaran Ajaran Setan Setan Cetuhan Bersyukur Kita Diajar Oleh Tuhan Dibentuk Supaya Sampai Kepada Hubungan Kita Sampai Kepada Nikah Suci Kalau Hubungan Kita Sampai Kepada Nikah Suci Dengan Kristus Kepala Mempelai Pria Surga Tidak Terjadi Penyangkalan Tapi Kalau Nikah Suci Sudah Rusak Disitu Terjadi Penyangkalan Demi Penyangkalan Dapat Dipahami Jutuhan Berbahagialah Kalau Tuhan Memperkenankan Kita Untuk Menikmati Makanan Dalam Bentuk Pengajaran Mempelai Dan Pengajaran Tabernakel Haleluya Tuhan Nah Dua Ajaran Dari Guru Palsu Tadi Dua Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Dua Melarang Orang Makan Makan Yang Diciptakan Allah Perlu Untuk Diketahui Makanan Yang Diciptakan Allah Ialah Melakukan Kehendak Allah Bapak Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Sesuai Dengan Injil Yohanes 4 Ayat 34 Sampai Dengan Ayat 35 Puji Tuhan Ya Serku Makanan Yang Diciptakan Allah Itu Itulah Kalau Kita Bandingkan Dengan Injil Yohanes 4 Ayat 34 Sampai 35 Itulah Berarti Melakukan Kehendak Allah Bapak Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Puji Tuhan Haleluya Dan Memang Dan Ini Suratku Merupakan Kekejian Bagi Tuhan Sebab Apabila Nanti Pembinasa Keji Berdiri Di Tempat Kudus Maka Mereka Itu Akan Menghentikan Korban Sehari Hari Itulah Korban Santapan Melakukan Kehendak Bapak Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Dapat Dipahami Suratku Puji Tuhan Haleluya Nah Suratku Pertanyaannya Sekarang Pertanyaan Berikutnya Siapakah Yang tidak Menghargai Kuasa Rukudus Tadi Siapakah Yang tidak Menghargai Firman Allah Begitu Ya Itulah Guru-guru Palsu Nabi Nabi Pal Sekarang Pertanyaannya Siapakah Yang tidak Menghargai Kuasa Rukul Kudus Jawabnya 1 Johanes 2 Suratan 1 Johanes 2 Ayat 21 Sampai 22 Aku Menulis Kepadamu Bukan Karena Kamu Tidak Mengetahui Kebenaran Tetapi Justru Karena Kamu Mengetahuinya Dan Karena Kamu Juga Mengetahui Bahwa Tidak Ada Dusta Yang Berasal Dari Kebenaran 22 Siapakah Pendusta Itu Bukankah Dia yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Kristus Dia itu Adalah Antik Kristus Yaitu Dia yang Menyangkal Baik Bapak Maupun Anak Siapakah Pendusta Itu Jawabnya Dia itu Adalah Antik Kristus Dia yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Kristus Dia yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Kristus Kristus Artinya Yang Diurapi Amen Kristus Artinya Yang Diurapi Pendeknya Antikristus Adalah Pendusta Tidak Menghargai Kuasa Ruh Kudus Puji Tuhan Antikristus Menyangkal Kristus Kristus Artinya Yang Diurapi Amen Puji Tuhan Itulah Pendusta Tidak Menghargai Ruh Kudus Yaitu Antikris Menyangkal Kristus Kristus Adalah Yang Diurah Dalam Perjanjian Lama Ada Tiga Yang Diurapi Oleh Tuhan Satu Raja Raja Dua Imam Imam Tiga Nabi Puji Tuhan Haleluya Ini Pendusta Yang Kedua Haleluya Pendeknya Antikristus Adalah Pendusta Tidak Menghargai Kuasa Ruh Kudus Puji Tuhan Sekarang Pertanyaan Berikutnya Siapakah Yang Tidak Menghargai Kasih Allah Jawabnya Yohanes Pasal 8 Ayat 44 Jawabnya Injil Yohanes Pasal 8 Ayat 44 Demikian Firman Tuhan Iblislah Yang Menjadi Bapamu Dan Kamu Ingin Melakukan Keinginan Keinginan Bapamu Ia Adalah Pembunuh Manusia Sejak Semula Dan Tidak Hidup Dalam Kebenaran Sebab Di Dalam Dia Tidak Ada Kebenaran Bagian C Apabila Ia Berkata Dusta Ia Berkata Atas Kehendaknya Sendiri Sebab Ia Adalah Pendusta Dan Bapak Segala Dusta Iblis Atau Setan Adalah Pembunuh Manusia Dari Sejak Semula Iblis Atau Setan Adalah Pembunuh Manusia Dari Sejak Semula Amin Surahku Puji Tuhan Berarti Tidak Menghargai Kasih Allah Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surahku Jadi Pendusta Pendusta Yang Tidak Menghargai Firman Allah Itulah Nabi Nabi Palsu Kesimpulannya Begitu Pendusta Pendusta Yang Tidak Menghargai Kuasa Rukudus Itulah Antikris Pendusta Pendusta Yang Tidak Menghargai Kasih Allah Itulah Setan Amin Surahku Jadi Yesus Anak Allah Dia berhadapan Langsung Dengan Nabi Nabi Palsu Kemudian Rukudus Berhadapan Langsung Dengan Antikris Allah Bapak Berhadapan Langsung Dengan Setan Jadi Allah Teritunggal Berhadapan Dengan Teritunggalnya Iblis Atau Setan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Haleluya Nah Sekarang Supaya Kita Tidak Saling Mendustai Satu Dengan Yang Lain Kita Menghargai Firman Allah Menghargai Minyak Urapan Yang Mengalir Dari Surga Dan Hidup Di Dalam Kasih Allah Kita Perhatikan Jalan Keluarnya Wahyu Maka Kita Tidak Akan Tinggal Di Luar Melainkan Masuk Di Dalamnya Amin Suraku Wahyu Pasal 21 Ayat 22 Sampai Dengan 26 Wahyu 21 Ayat 22 Sampai Dengan Ayat 26 Demikian Firman Tuhan Dan Aku Tidak Melihat Bayi Suci Di Dalamnya Perikopnya Dulu Yerusalem Yang Baru Ayat 22 Dan Aku Tidak Melihat Bayi Suci Di Dalamnya Sebab Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Baik Allah Adalah Adalah Baik Sucinya Demikian Juga Anak Domba Itu Dan Kota Itu Tidak Ber Memerlukan Matahari Dan Bulan Untuk Menyinarinya Sebab Kemuliaan Allah Meneranginya Dan Anak Domba Itu Adalah Lampunya Ayat 24 Dan Bangsa Bangsa Akan Berjalan Di Dalam Cahayanya Dan Raja Raja Di Bumi Membawa Kekayaan Mereka Kepadanya Dan Pintu Pintu Gerbangnya Tidak Akan Ditutup Pada Siang Hari Sebab Malam Tidak Akan Ada Lagi Di Sana Dan Kekayaan Dan Hormat Bangsa Bangsa Akan Dibawa Kepadanya Kedalamnya Tetapi Tidak Akan Masuk Saya Tambahkan 27 Tetapi Tidak Akan Masuk Kedalamnya Sesuatu Yang Najis Atau Orang Yang Melakukan Kekejian Atau Dusta Tetapi Hanya Mereka Yang Namanya Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Anak Dumba Puji Tuhan Saudaraku Kota Yerusalem Tadi Kita Sudah Baca Kota Yerusalem Tidak Memerlukan Matahari Dan Bulan Untuk Menyerari Kota Itu Puji Tuhan Tetapi Kemuliaan Allah Meneranginya Dan Anak Domba Itu Adalah Lampunya Puji Tuhan Amin Suraku Puji Tuhan Sehingga Tampaklah Dengan Dua Jelas Tampaklah Dua Hal Dengan Jelas Puji Tuhan Saya Ulangi Kota Yerusalem Baru Tidak Memerlukan Matahari Tidak Memerlukan Bulan Untuk Menyinari Kota Itu Tetapi Kemuliaan Allah Meneranginya Dan Anak Domba Itu Adalah Lampunya Amin Sehingga Tampaklah Dengan Jelas Dua Hal Satu Bangsa Bangsa Berjalan Di Dalam Cahayanya Dan Raja Raja Membawa Kekayaan Mereka Kedalam Kota Itu Puji Tuhan Amin Haleluya Dua Pintu Pintu Gerbangnya Tidak Akan Ditutup Pada Siang Hari Sebab Malam Tidak Ada Lagi Di Sana Malam Sama Artinya Gelap Dan Gelap Adalah Tempatnya Dosa Disembunyikan Jadi Pintu Pintu Gerbangnya Tidak Akan Ditutup Pada Siang Hari Karena Malam Tidak Ada Lagi Puji Tuhan Haleluya Inilah yang Tampak Dengan Jelas Dua Hal Ini Haleluya Tuh Kita Membuka Pintu Hati Dengan Lebar Lebar Untuk Segala Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Karena Malam Tidak Ada Lagi Dosa Tidak Lagi Disembunyikan Disitu Inilah Yang Tampak Di Dalam Kehidupan Di Dalam Kehidupan Daripada Anak Tuhan Yang Sudah Masuk Kedalamnya Amin Bangsa Bangsa Berjalan Di Dalam Cahayanya Cahaya Yerusalem Baru Itu Sehingga Raja-Raja Membawa Kekayaannya Haleluya Puji Tuhan Yang Kedua Pintunya Tidak Ditutup Pada Siang Hari Karena Malam Tidak Ada Lagi Sama Dengan Gelap Berarti Dosa Tidak Ada Lagi Disembunyikan Disitu Maka Yang Terjadi Adalah Ayat 26 Dan Kekayaan Dan Hormat Bang Bangsa Akan Dibawa Kepadanya Puji Tuhan Inilah Yang Terjadi Kalau Kita Ada Di Dalamnya Siapa Mereka Yang Ada Dalamnya Yang Tidak Hidup Di Dalam Dustah Jadi Sudah Dosa Dosta Ini Adalah Dosa Yang Terakhir Kalau Kita Perhatikan Wahyu 21 Wahyu 21 Ayat 27 Dosa Terakhir Kalau Kita Perhatikan Wahyu 22 Ayat 15 Dosta Juga Dosa Terakhir Kalau Kita Perhatikan Juga Kolose Fasal 3 Saudaraku Kolose Fasal Yang Ketiga Itu Tidak Perlu Untuk Dibaca Ayat Yang Kelima Sampai Dengan Ayat Yang Kesembilan Disitu Berbicara Tentang Kehidupan Manusia Pada Zaman Jailia Ujung Ujung Hidup Dalam Penyembahan Berhala Orang Yang Di Luar Tuhan Tanpa Sadar Ditarik Kepada Berhala Tetapi Dosa Sekarang Dosa Di Dalam Tuhan Ujung Ujung Nya Dosa Saling Mendustai Satu Dengan Yang Lain Berarti Dosa Terakhir Betul Betul Adalah Dosa Dusta Amen Mengapa Saya katakan Dosa Dusta Adalah Dosa Yang Terakhir Karena Dosa Dosa Dusta Ini Begitu Rupa Untuk Menjadi Suatu Bingkisan Sehingga Dapat Membungkus Semua Dosa Apa Saja Termasuk Dosa Kejahatan Dan Dosa Kepasikan Dosa Kenajisan Begitu Dibungkus Begitu Rupa Lebih Menarik Dari Semua Parsel Yang Ada Di Atas Muka Bumi Ini Tetapi Puji Tuhan Mereka Yang Tidak Hidup Dalam Dusta Tidak Lagi Saling Mendustai Satu Dengan Yang Lain Mereka Layak Masuk Di Dalam nya Ketika Bangsa Bangsa Berjalan Di Dalam Terang Itu Raja Raja Membawa Kekayaan Satu Dua Pintunya Tidak Tertutup Pada Siang Hari Karena Tidak Ada Malam Apa Itu Malam Sama Dengan Gelap Apa Fungsinya Gelap Tempatnya Dosa Disembunyikan Karena Tidak Ada Lagi Malam Maka Kekayaan Dan Hormat Bangsa Bangsa Akan Dibawa Kepadanya Amen Kita Berdoa Supaya Kita Tidak Saling Mendustai Lagi Amen Dan Kalau Kita Tidak Lagi Ada Dusta Sebagai Dosa Terakhir Tadi Layak Masuk Kedalam Yerusalem Yang Baru Kalau Kita Berjalan Di Dalamnya Dengan Di Dalam Cahaya Yerusalem Itu Nanti Raja Raja Membawa Kekayaan Dan Kalau Tidak Ada Lagi Dosa Disembunyikan Ada Hormat Ada Kemuliaan Dari Bangsa Bangsa Akan Membawa Hormat Dan Kemuliaan Masuk Kedalamnya Ayo Kita Bergumul Sekarang Kesempatan Untuk Kita Memiliki Pengajaran Pembangunan Tabernakil Kita Doakan Sepertinya Masih Dalam Tahap Pergumulan Besar Saya Sudah Bertelepon Dengan Notaris Kita Untuk Membawa PPT Ini Kemenhunkam Tuhan Masih Melihat Berarti Tuhan Masih Melihat Masih Ada Dusta Di Antara Kita Kalau Kita Sudah Lepas Dari Dusta Nanti PPT Ini Kekayaan Raja Raja Akan Membawa Akan Dibawa Kepada KPPT Amen Ayo Malam ini Kalau masih ada Dusta Minta ampun Jangan Engkau Anggap Ini Anggap Dosa Kecil Ini Dosa Terakhir Dosa Yang Dapat Membungkus Semua Dosa Sehingga Terlihat Demikian Rupa Menariknya Lebih Menarik Dari Semua Parsel Yang Ada Dibuat Di Atas Muka Bumi Ini Ayo Mulai Malam Ini Tidak Boleh Ada Saling Mendustai Satu Dengan Yang Lain Berjanjilah Dengan Tangisan Di Bawa Kaki Salih Tuhan Tuhan Berkati Kita Semua